Hari ini tanggal 21 November 2021 bertempat di sekitar kolam renang Yudha Sakti, Batalion Infanteri 762 Fira Yudha Sakti, menggelar Lomba Mural. Tentang adat istiadat, budaya dari masyarakat Papua Barat. Di sini kami ingin mengangkat budaya ataupun orang lebih tahu apa itu Papua Barat. Jadi kami ingin melihat, karena kolam ini kalau pas hari Minggu, hari Sabtu cukup rame. Sehingga kami berharap masyarakat bisa lebih tahu seperti apa panorama Papua Barat itu, seperti apa biota laut Papua Barat itu, seperti apa ada di fiadat itu. Dan di sini juga sebagai bahan kita untuk apa, memberikan edukasi, terutama kepada adik-adik kita, penerus-penerus kita, biar mereka bisa melihat langsung seperti apa Papua Barat itu. 21 anak, itu ada tujuh kelompok, ya tiga orang dalam satu kelompok. Baru terjun dalam, apa namanya, dunia, ya perdana. Jadi karena mereka memiliki basicnya ada di sini, ya saya usahakan terjun, walaupun saya basicnya di psikolog, saya seorang guru bimbingan dan konseling di sana, tapi ada disuruh untuk seni kesenian, jadi saya inikan mereka, bina mereka. Mereka dari kelas 12 sama 11 dan kelas 10, MA. Nah, iya, gabungan. Targetnya bisa membawa nama baik sekolah, dan bisa dikenal oleh kaum anggota aparat juga bisa, kemungkinan besar nanti ada salah satu dari kita punya siswa bisa terjun di dunia keanggota anteni khususnya. Lomba mural ini dilaksanakan dalam rangka hari ulang tahun ke-1 Brigade Infanteri 26 Burana Piarawaimo, Kodam 18 Kasuari. Lomba mural ini juga untuk menjalin kebersamaan ataupun kemanunggalan TNI dengan rakyat. Tahun 2013, antar Provinsi Koko Barat, tembok beli yang pertama. Dari semua lukisan-lukisan semua, dari Dewang Kesiniam, Provinsi Koko Barat, dan Pantemani, Koki Nilayantra, saya sendiri yang meraih. juara, juara satu. Program Polres Kota Surung tahun itu. Sehingga lukisan-lukisan semua saya sendiri ya, meraih juara satu dari semua-semua. Antakin sekarang yang berong-rong kekuan saya, saya bisa meraih. Dengan adanya kegiatan ini, Komandan Yonif Raider khusus 7-6-2 Fira Yudha Sakti, Letkol Infanteri Budi Setiadi berharap masyarakat dapat mengetahui alam dan budaya yang ada di Papua Barat. Saya mengharapkan kepada rekan-rekan semuanya, saya minta tolong untuk dicurahkan kemampuannya, dicurahkan inspirasinya untuk kita tunjukkan kepada masyarakat semuanya bahwa Papua Barat itu indah. Terima kasih telah menonton!